selamat menikmati ada tepung tepioka sebanyak 100 gram ada biji wijen ini aku pakai wijen yang hitam dan yang biasa lalu ada 150 gram gula palem 250 gram ubi yang telah aku kukus terlebih dahulu lalu ada tepung maizena sebanyak 2 sendok makan 2 sendok gula putih dan aku tambahkan sejumput garam dan disini sudah aku siapkan mangkok yang lebih besar lalu aku akan haluskan ubi dengan menggunakan garpu seperti ini dan apabila ubi nya sudah halus seperti ini dan inilah hasilnya ya teman-teman lalu aku akan sisihkan terlebih dahulu lanjut masukkan tepung tepioka tepung maizena masuk gula pasir dan juga sejumput garam lalu aku akan ulen dengan menggunakan tangan seperti ini ini aku tidak menggunakan air ya teman-teman dan setelah semuanya tercampur rata dan inilah hasilnya dan aku akan sisihkan terlebih dahulu lalu aku akan membentuknya ambil adonan kurang lebih seperti ini lalu aku akan bulat-bulatkan seperti ini lubangi tengahnya kurang lebih seperti ini ya ambil 1 butir gula palem lalu masukkan di tengah seperti ini lalu bulat-bulatkan kembali kalian bisa mempraktekannya seperti yang ada di video ya setelah bentuknya bulat seperti ini lalu aku akan menggulingkannya di atas bubuk wijen seperti ini kurang lebih seperti ini ya dan inilah hasilnya aku akan sisihkan terlebih dahulu kalian bisa melakukan sampai adonan semuanya habis oh ya teman-teman buat yang belum subscribe channel aku tolong subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian tidak ketinggalan untuk video yang lainnya dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya selamat menikmati setelah selesai aku bulat-bulatkan dan inilah hasilnya aku akan sisihkan dahulu lalu aku akan goreng lalu disini sudah aku siapkan minyak panas dan aku akan goreng lalu goreng dengan menggunakan api sedang selamat menikmati 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 selamat menikmati